Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan saya ini ada bahan bonsai kimeng hasil pecah batang ini. Ini umur kurang lebih sekitar 2 tahunan lah. Bahan bonsai kimeng ini saya proses, saya program. Ini awalnya dari pecah batang ukuran setir sepeda motor. Dari pecah 4, pecah 8, terakhir pecah 16. Kalau pertumbuhannya bagus itu dari awal pecah 4, umur 3 bulan pecah 8, umur 6 bulan pecah 16. Setelah itu diloles. Kalau subur dan bagus pertumbuhannya sekitar 10 sampai 11 bulan itu batang yang pecah 16 itu sudah menyatu dengan bagus. Paling lama 1 tahun lah, 1 tahun itu bagus sudah. Asalkan tidak pernah penyakit yang putih-putih itu. Bahan bonsai saya ini dari awal pecah 4 itu sampai sekarang sudah saya lakukan pembuatan gerak dasar atau pembuatan kerangka. Di video sebelumnya itu sudah ada teman-teman. Saya buat kerangka atau gerak dasar bahan bonsai kimeng hasil pecah batang. Itu ada di video sebelumnya. Kalau sampai sekarang ini sekitar umur kurang lebih 2 tahunan lah bahan bonsai kimeng saya ini. Ini sudah lumayan bagus. Dan saatnya saya akan melakukan pengepresan. Semoga nanti setelah dilakukan pengepresan bang bonsai kimeng ini tunas-tunas itu tumbuh dengan subur sesuai yang saya harapkan teman-teman. Kalau pertumbuhan sekarang itu subur sekali. Terlihat dari daun-daunnya itu. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! selamat menikmati selamat menikmati